Pemblokiran beberapa situs oleh pemerintah, membuat beberapa orang menggunakan software VPN gratis untuk mengaksesnya. Penggunaan VPN ini bisa membantu mengakses sejumlah situs yang diblokir oleh pemerintah. VPN atau Virtual Private Network adalah jaringan privat yang menggunakan koneksi virtual untuk menghubungkan penggunanya ke internet melalui server yang disediakan penyedia VPN tersebut. Ada beberapa kegunaan VPN, antara lain. VPN dapat melindungi data dan privasi pengguna. Karena dengan VPN, data pengguna akan dienskripsi sehingga lalu lintas data hanya diketahui oleh pengguna dan server penyedia VPN. Selain itu, VPN juga dapat menyamarkan keberadaan pengguna. Dengan menggunakan VPN, lokasi pengguna tidak dapat ditentukan. Selain itu, layanan VPN juga tidak menyimpan log aktivitas Anda. Cara kerja VPN, adalah layanan terhubung ke server pribadi dan menggunakan metode enkripsi, untuk mengurangi risiko kebocoran data. VPN sendiri dapat diaktifkan melalui laptop maupun smartphone, tergantung kebutuhan masing-masing pengguna. Adapun cara kerja VPN, ketika mengaktifkan VPN, maka server akan memberikan IP adres baru kepada pengguna. Kegiatan tersebut membuat pembentukan saluran antara pengguna dengan server. Selanjutnya, data pengguna akan dikirim ke server VPN, untuk dienskripsi sebelum dikirim kembali ke internet, sehingga arus lalu lintas data tersembunyi oleh pihak lain. Dalam kerjanya, VPN dapat menggunakan beberapa jenis protokol berbeda, seperti PPTP, IPSEC, NGTP, dan lainnya. VPN dapat memungkinkan orang untuk mengakses situs yang diblokir oleh pemerintah. Namun perlu diketahui, penggunaan software VPN gratis memiliki resiko yang besar bagi penggunanya, sebab pihak ketiga, hacker, dapat mencuri data penggunanya. Berikut ini, beberapa resiko yang akan dialami, jika menggunakan software VPN gratis untuk mengakses situs yang terblokir. Resiko yang pertama adalah, pencurian data. Penggunaan layanan VPN untuk menembus pembatasan akses pemerintah, berpotensi terjadi pencurian data pengguna. Risiko tersebut akan bertambah besar, bila menggunakan VPN yang tidak dipercaya. Data yang dicuri bisa meliputi nama pengguna, alamat, user nama, password, dan data penting lainnya. Penjualan data tersebut salah satunya akan digunakan, untuk menaruh iklan di ponsel atau komputer pengguna. Resiko berikutnya adalah, penyebaran malware. Dalam dunia internet, ada istilah malvertising. Malvertising adalah proses penyaluran malware, ke perangkat komputer maupun smartphone yang menggunakan VPN gratis. Saat kita berselancar di sebuah situs menggunakan VPN, secara tidak sadar virus atau malware dapat dengan mudah masuk ke perangkat, melalui iklan yang terpasang dalam sebuah situs web. Resiko selanjutnya adalah, serangan, man in the middle. Beberapa layanan VPN, dapat berpotensi melancarkan serangan man in the middle. Man in the middle adalah, serangan terhadap sebuah sistem perangkat yang salah berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Sementara sang penyerang berada di tengah jalur komunikasi tersebut untuk membaca, membajak, dan mencuri data bahkan hingga menyisipkan malware. Resiko berikutnya adalah, pengguna dimanfaatkan sebagai, Network Endpoint. Pihak ketiga dapat menggunakan IP adres kita sebagai Network Endpoint. Network Endpoint berguna untuk meningkatkan bandwidth layanan VPN, untuk meningkatkan kecepatan internet pemakai internet lainnya. Bahkan, beberapa sumber menyebut ada kemungkinan Network Endpoint dijual. Resiko yang terakhir adalah, kebocoran alamat IP. VPN merupakan sebuah terowongan, rahasia, yang digunakan untuk sampai ketujuan, yaitu internet. Namun, sejumlah layanan VPN memiliki jalur rahasia yang mempunyai banyak lubang. Lubang tersebut memperbesar kemungkinan, untuk pencurian data hingga kebocoran alamat IP. Kebocoran alamat IP bisa saja digunakan oleh orang tak bertanggung jawab, untuk meretas dan mencuri data si pengguna VPN. Itulah beberapa resiko jika menggunakan VPN. Namun apabila kalian berkeinginan untuk menggunakan VPN, maka gunakanlah VPN yang telah terpercaya dan memiliki kredibilitas tinggi. Jangan sekali-kali menggunakan VPN gratis, karena resiko yang telah disebutkan tadi, bisa saja menimpa Anda. Beberapa rekomendasi software VPN yang terpercaya dan bisa kalian coba adalah ExpressVPN Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Surfshark Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!